Terungkap paras pengemis viral yang marah-marah bila tak diberi, beraksi pindah-pindah kota. Sosok pengemis wanita berbaju tertutup ini sebelumnya sempat viral ketika beraksi di Bekasi. Ia terekam marah-marah dengan suara tinggi ketika tidak diberi sedekah. Kini pengemis itu kembali berulah, namun sudah berpindah lokasi. Tak lagi di Bekasi, ia melancarkan aksinya di wilayah Cibirum, Sukabumi, Jawa Barat. Dari informasi yang dihimpun, warga setempat sampai ketakutan hingga menutup pintu rumah rapat-rapat ketika ibu pengemis ini datang. Ibu pengemis ini terlihat berdebat dengan pria yang disebut-sebut sebagai ketua RT sekitar. Ketua RT ini tampak mempertanyakan apa yang telah dilakukan si ibu pengemis ini di lingkungan tersebut hingga membuat warga resah dan menyebut warga musuh. Si ibu pengemis ini mengaku tidak suka terhadap orang yang tidak memberinya sedekah bahkan menganggapnya musuh karena tidak menyenangkan hatinya. Namun karena perdebatan terlalu berlarut-larut, ketua RT ini kemudian meminta si ibu pengemis ini untuk menunjukkan KTP. Lalu si ibu pengemis ini mengaku tak punya KTP. Lantas si ibu pengemis ini terus memaksa meminta sedekah. Dia mengaku akan pergi jika dia sudah mendapat sedekah. Namun caranya yang terus marah-marah, warga lainnya di lokasi itu langsung mengarahkan si ibu ini untuk langsung pergi. Si ibu pengemis ini pun berjalan pergi sambil meluapkan emosinya. Video viral ini direspons beragam oleh netizen warga Sukabumi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.